yang mengutuknya menjadi kembali miskin. Saat malam tiba, Malik Undang merenung sendirian di depan istana. Seketika tiba-tiba datanglah istri Malik Undang menanyakan tentang apa yang Malik Undang renungkan. Istri Malik Undang, ada apa gerangan yang kau pikirkan, wahai Kakanda? Malik Undang, aku sedang memikirkan kata-kata ibuku. Dan aku menyesal telah melokai hatinya. Istri Malik Undang, alangkan lebih baik Kakanda menemui ibu dan meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya Malik Undang pergi berlayar ke kampung halamannya. Dan bersegera menemui ibunya dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, Malik Undang membawa ibunya ke istana tinggal bersamanya. Tamat. Oke, silakan bapak jawab. Nama bawa. Dari bari yang baik. Nama dan angkatnya. Kemudian bisa bapak. Oke. Sama ibu pun dengan marah berbapak. Malik Undang, tutup-tutup kau menjadi batu. Perpataan sang ibu membuat hati Malik Undang bergetar. Dan dia langsung teringat masa kecilannya. Dan dia langsung bersujud di hadapan ibunya. Ibu, maafkan aku, maafkan atas kealkuhan dan kesombonganku. Maka hati sang ibu pun lulus. Berdirilah anakku. Maafkan juga ibumu yang juga telah mengeluarkan supra serafat. Walau bagaimanapun, aku adalah ibumu. Ibu yang melahirkanmu. Aku tak akan tegur melihatmu binasa. Dan Malik Undang pun pulang ke rumah berserta istrinya. Tinggal bersama ibunya dan mereka. Dan mereka pun hidup bahagia. Iya, paham. Berakhir bahagia. Iya, hari ini. Terkenal, Pak. Perkenalkan nama saya Ahmad Pajabdin Niski. Dari MTSN Gorongja. Malik Undang heran. Mengapa si ibu mengontok si dia? Malik Undang pun lukanya. Ibu kenal dengan saya. Engkau lupa dengan ibu? Tanya ibu. Ibuku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jawab Malik Undang. Kau tidak melakuinya juga? Jawab dengan marah si ibu. Ini buktinya. Malik Undang melakukan handphone dan menjokkan gambar lain. Akhirnya si ibu heran. Lalu siapa yang dia marahi sekarang? Ibunya kebingungan. Bahkan si pun mis pun juga kebingungan. Apa si Malik Undang yang harus dikutuk? Selesai. Tidak, kalau tidak. Iya. Tidak, kalau tidak. Ibu mengelak. Jangan. Tidak, mau tidak. Tidak, mau tidak. Tidak, mau tidak. Tidak, mau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalimu. Lima Rina dari MTSM Satu bagian Malin kundang beserta istri Dan para pengawalnya kembali Ke kapal untuk berlayar Kembali Sesaat setelah kapal Malin Meninggalkan dermanya Langit berubah menjadi gelap Dan ombak pun bergemuruh Petir pun menyambar Ibu malin kundang Yang masih menyaksikan peristiwa itu Merasa cemas Dan takut Sesuatu akan terjadi pada malin kundang Karena Bagaimanapun malin adalah Anak kandungnya Anak satu-satunya Yang selama ini dirindukannya Dalam keadaan cemas Bercampur khawatir Ibu malin kundang Kembali berdoa Agar sang kuasa Menyampai Mengampuni kesalahan malin Dan membawanya Malin kepadanya Seketika langit yang gelap Perlahan menjadi terang kembali Dan dari ujung sana Terlihat malin Terlihat malin Beserta istrinya Kembali 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 Ke arah Ibu Malin Merangis Memohon maaf Atas kesalahannya Ibu malin Tersenyum Sembari Membalasnya Dengan Cerita berakhir Berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah malin kundang Didorong oleh orang tuanya Malin kundang Punggung-punggung Terjatuh Dengan tiba-tiba Malin kundang Tersungkur Dan berkata Ya Allah Kenapa berlaku Berlaku Seperti ini Aku sangat berdosa Dan tidak mengakui Ibuku Yang sudah Bersusah payah Melayankan Dan membesarkan Ibu Segetika itu Malin kundang Punggung Berdiri Dan sambil Berteriak Ibu Ibu Ampuni Anakmu Yang sudah berharga Terhadapmu Tidak sepatutnya Hal ini Aku lakukan Terhadap Ibu Sambil Menangis Meraum-raum Malin kundang Pun memeluk Ibunya Dan bersunjuk Di hadapannya Ampun Ibu Ampuni Anakmu Yang tidak Pandai Berterima kasih Kepadamu Ibunya Pun menyambut Kedua tangan Anaknya Sambil berkata Tidak ada Seorang Ibu Yang Menginginkan Anaknya Celaka Semua Berlakumu Terhadapmu Sudah Kuampuni Berdiri Sambil Memeluk Anaknya Sambil Memeluk Anaknya Bahagia pun Terpancar Pada kedua Wajah Ibu Dan anaknya Berikapun Pulang Bersama-sama Ke istana Dan Mereka pun Bahagia Bahagia juga Namun Ibu Anaknya Anaknya Bersama Anaknya Anaknya Anaknya